Kami sampaikan bahwa dengan adanya pandemi ini, konsumsi daging ayam memang mengalami penurunan yang cukup drastis, BPS mencatat bahkan sampai dengan 36 persen. Dan berikutnya tahun 2021, memang penurunan ini, penurunan konsumsi masih terlalu berlanjut, apalagi dengan adanya PPKM darurat. Dan ini juga mengadakan penurunan sehingga terjadinya oversupply. Dan oversupply ini disikapi dengan teman-teman kementan dengan melakukan bijakan cutting. Namun memang kebijakan cutting ini efeknya tentu tidak saat itu juga, tapi efeknya akan di beberapa bulan ke depan. Dan ini mungkin kami menyikapi juga sedang melakukan kajian yang mendalam lagi, apakah ini terkait dengan panjangnya mata rantai, supply chain terhadap dari mulai peternak ke petani. Dan ini sedang kami dalami kembali, karena ternyata penurunan harga di tingkat pertenani tidak diikuti penurunan harga di pasar. Pemintaan kita untuk pemerintah membuat cadangan jagung untuk pakan ini masih belum dibahas secara intensif di pemerintah. Saya kira kalau polemikmennya SE, saya kira di Kemendak tidak perlu menerjakan SE, tapi lebih mengingatkan bahwa pengusaha, dunia usaha harus mematuhi Permendak 07 mengenai batas atas dan batas bawah. Secara ini kan Pak Dirnya sebenarnya juga tidak begitu setuju dengan adanya cutting, karena cutting itu sebenarnya kalau dari segi kita adanya oversupply terhadap produk di dalam negeri, Jadi ini kan sebenarnya buat kita seharusnya sebagai anugerah, artinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekspor, jadi ini yang nanti didesainnya seperti itu. Kemendak juga sedang gencar juga melakukan kampanye untuk penggunaan produk dalam negeri dalam memuatkan oversupply ini untuk keperluan dalam negeri, supaya masyarakat juga lebih ini lagi mengkonsumsi ayam-ayam produksi dalam negeri ini. Bukan, Pemerendak ini aturan mengenai ini hanya bersifat hansinya bersifat administrasi, dan ini yang menjadi kendala kekurangan kami untuk memaksimalkan SE ini. Karena memang di harga acuan ini kan lebih ke sifatnya bagi pemerintah, jadi tidak mengikat ke pengusaha, karena kalau mereka menjual atau melebihi batas yang dilakukan dalam harga acuan itu, sanksi secara ininya tidak gini.